Halo teman-teman, Gans disini dan hari ini aku akan mereview instrument-instrument yang aku gunakan untuk membuat sebuah coveran lagu atau instrument yang biasanya aku gunakan untuk manggung Oke, langsung aja teman-teman Oke teman-teman, sebagai seorang gitaris, tentunya instrument yang aku gunakan adalah sebuah gitar dan aku punya beberapa gitar ada yang elektrik dan juga ada yang akustik ada bass gitar juga Oke, biar gak penasaran, langsung aja kita lihat instrument-instrument yang aku gunakan untuk bikin coveran lagu atau bisa yang aku gunakan untuk manggung Oke, langsung aja teman-teman Oke teman-teman, untuk gitar yang pertama ini adalah gitar hitam ini sebuah gitar pabrikan Cina dengan merek Sunsmail tapi mereknya udah aku custom, jadi nama sede Gans dan ini adalah sebuah gitar replika ya replikanya Ibanes pabriknya ada di Cina gak tau sekarang masih ada apa enggak dan gitar ini udah berapa tahun ya udah sekitar ya, sekitar 7 tahun lah menemani aku dari panggung-panggung menemani bikin coveran lagu suaranya cukup oke cukup gahar dan yang disebelahnya ini ialah gitar gitar buatan lokal kebetulan buatan sendiri dan ini digunain untuk bikin coveran juga kadang-kadang tapi jarang kalau di panggung itu gitar ini digunain untuk gitar cadangan kalau yang hitam kalau yang hitam talinya tiba-tiba putus atau bermasalah jadi ini sebagai cadangannya kedua dan dua gitar ini yang biasanya aku gunakan untuk bikin cover lagu prop oke yang selanjutnya ini adalah gitar akustik merknya Crafter tapi bukan Crafter asli ini sebuah gitar KW gitar yah KW lah Crafter Crafteran ini gitar murah sebenarnya gak sampai 1 jutaan dan ini biasanya aku gunain untuk bikin coveran akustik atau untuk ngisi perpat akustik di lagu-lagu dan biasa juga digunain buat main di cafe di beberapa cafe di tempatku dan gitar ini menggunakan aku pasang ini ya freeamp freeamp fishman pasangin freeamp fishman ini pasang sendiri waktu beli gak ada freeamp nya terus aku beliin freeamp terus pasang sendiri golongin sendiri yah lumayan lah buat main di cafe-cafe atau yah ini juga biasanya aku buat main di pernah berapa kali main di wedding aku punya band band akustik dan mainnya di acara wedding dan ini lumayan dan yang keempat ini aku punya selain punya gitar aku juga punya sebuah bass ya bikin lagu kadang butuh bass juga ya buat misi part bass nya kita buka dulu punya bass yang ramah 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 kelihatan gak ya RPX270 original, buatan indonesia bass ini yang selalu dipakai untuk misi di hampir semua lagu ya yang aku punya, untuk semua lagu cover ini juga dipinjem teman buat manggung biasanya dan ya lumayan banget buat manggung buat lekaman oke teman teman itu tadi beberapa instrumen yang aku punya gitar elektrik, gitar akustik ada bass juga yang biasanya instrumen itu aku gunain untuk bikin coveran lagu rock akustik atau dan instrumen itu juga aku gunain untuk manggung juga ya dan buat teman teman yang pengen tau suaranya kayak gimana bisa cek lagu lagu coveran yang ada di channel aku ini ini dan untuk teman teman yang punya pertanyaan bisa komen di kolom komentar dan ya segitu aja review udah review peralatan peralatan yang aku gunakan dan terima kasih terima kasih dan tapi aku gak pernah pakai buat manggung karena ini gitar punya ayahku ya buat ya main gitar misalnya dan ini satu lagi headless juga headless itu gak punya kepala ya sama kayak yang itu ini belum jadi masih dalam tahap pengerjaan oke dan sekian video kali ini terima kasih bye